Posisi hidungnya ditutup kemudian anak kepalanya mendongak, maka ada kemungkinan gumpalan darah itu akan masuk ke salur nafas dan menyumbat salur nafas. Halo Metro Friends, hari ini kita kedatangan Dr. Reza Pahlevi, dokter spesialis anak rumah sakit MMC Jakarta. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan Metro Friends semuanya juga dalam keadaan yang optimal dan sehat semuanya ya. Nah, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kita membahas nih mitos atau fakta seputar kesehatan anak. Kita langsung masuk ke pernyataan yang pertama ya dok. Oke, silahkan. Mitos atau fakta? Penanganan mimisan pada anak adalah dengan menyumbat hidung menggunakan daun siri atau kapas. Jawabannya adalah mitos. Jadi ketika anak mimisan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Metro Friends semuanya adalah dengan menutup hidung anak, kemudian anak diposisikan dalam keadaan menunduk. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa dalam posisi menunduk, bukan mendongak. Kenapa? Karena kalau posisi hidungnya ditutup kemudian anak kepalanya mendongak, maka ada kemungkinan gumpalan darah itu akan masuk ke salur nafas dan menyumbat salur nafas. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua adalah untuk menutup hidung, maka harus menggunakan tampon yang steril. Sedangkan kita tahu bahwa daun siri belum tertutup steril, kemudian kapas juga belum tertutup steril. Jadi sebaiknya dengan menggunakan tampon. Jadi bisa dilakukan langkah awal tadi sambil anak dibawa ke klinik, ke puskesmas, ataupun ke rumah sakit terdekat seperti rumah sakit MMC untuk mendapatkan penanganan terbaik pada anak yang mengalami mimisan. Nah, pernyataan kedua nih dok. Mitos atau fakta? Demam adalah salah satu gejala anak tumbuh gigi. Jawabannya adalah fakta. Tapi perlu diingat bahwa pada saat anak sedang mengalami tumbuh gigi, biasanya itu demamnya nggak sampai terlalu tinggi. Jadi biasanya antara 37,5 sampai 38 derajat. Nah, kalau demam anak tinggi banget, misalnya lebih dari 38 derajat, maka perlu dipikirkan kemungkinan penyebab lain yang menyebabkan anak tersebut menjadi demam. Oke dok, pernyataan terakhir nih. Mitos atau fakta? Kompres dingin untuk menurunkan demam anak. Jawabannya adalah mitos. Jadi sebaiknya pada saat anak mengalami demam, dia diberikan kompres dengan air hangat pada permukaan tubuh, seperti kepala, lipatan-lipatan tubuh, itu penting. Tujuannya adalah untuk mengelabui pusat pengaturan suhu tubuh di otak anak, agar dia merasa bahwa tubuhnya sudah panas, sehingga diturunkanlah set poin pengaturan suhu tubuh yang berada di otak. Nah, selain itu, kompres air hangat juga dapat membuat pembuluh darah di sekitar kulit itu melebar, sehingga proses pengeluaran suhu dari tubuh juga berlangsung lebih optimal. Oke, demikian mitos dan fakta seputar kesehatan anak. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan kepada Sobat Metrofan semuanya, Selamat Hari Anak Nasional tahun 2022. Semoga anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Dadah!